Oke teman-teman, kembali lagi kita bahas saham. Kemarin ada sambungan dari pertanyaan Mbak Nurul ya. Oh iya om, mungkin ada saham yang bisa untuk hold beberapa minggu atau bulan yang bigger gitu. Mungkin ini pertanyaan mewakili banyak para retail juga dan para trader juga. Tapi saya coba untuk menjawabnya ya. Karena sebenarnya tidak ada yang tahu tuh teman-teman, mana saham yang akan bigger dan tidak. Karena kalau ada yang tahu sudah pasti dia akan orang menjadi nomor orang paling kaya di Indonesia ya. Mungkin dia akan menjadi orang nomor satu kaya di Indonesia kalau dia tahu saham mana yang akan bigger. Tapi ya, yang saya sejauh pengalaman saya yang saya amati ya. Nah saham-saham yang bigger itu dia punya ciri-ciri teman-teman. Nah ciri-ciri itu yang akan kita bahas di sini ya. Seperti dulu kalau teman-teman mengikuti Medco ya. Medco itu waktu itu harganya 600 ya. Sekarang sudah dia sempat ke berapa waktu itu? Tingginya sampai ke 1200 sekian atau berapa. Saya lihat dulu. Medco. Bahkan dari 500-an ya waktu itu. Beberapa bulan yang lewat. Kemudian dia terbang ke 1000 berapa. Saya lupa selnya dulu. Nah sini. 1200-an ya. Dan walaupun dia pernah ke 1600 ini teman-teman. Tapi kemarin itu dia turun ke sini. 300-an dan di angka 500-an ini sudah Apa namanya. Mulai terlihat ciri-ciri dia akan naik lagi. Bigger itu kalau teman-teman yang belum paham itu biasanya saham itu naiknya itu lebih dari 100 persen ya. Kalau dia 500 misalnya dia lebih dari 1000 kenaikannya. Apa ciri-cirinya? Biasanya seperti ini. Laporan keuangnya itu sudah pasti bagus. Ini di luar gorengan ya teman-teman ya. Kalau gorengan kita tidak bisa masukkan ke kategori beggar karena gorengan itu tidak bisa kita analisa seapapun ya. Kita tidak punya dasar apapun kecuali teman-teman tahu, kenal sama bandarnya mungkin teman-teman bisa ngikutin ya. Kenal dekat sama bandarnya. Teman-teman bisa tanya ke dia kapan dia mau mengerakkan harga mau menaikkan harga dan sampai ke harga berapa dia mau menaikkan mungkin teman-teman bisa beggar di situ. Tapi kalau saham yang naik secara fundamental kita wajib mengetahui fundamentalnya juga ya. Nah disini di kuartal 2 ini kemarin ya dia naik ke 600-an. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi itu laba dari Medco ini naik signifikan ya. Dari 27 rupiah ini EPS-nya naik ke 324 rupiah. Itu berapa kali lipat teman-teman? Lebih dari 10 kali lipat kenaikan dari laba Medco ini ya. Nah itu ciri-ciri pertama. Kemudian dia pair-nya itu masih kecil teman-teman ya. Kalau itu kalau bisa tidak lebih dari 3 kali ya. Pair dari saham itu sendiri. Apa itu? Pair price earning ratio. Nah teman-teman bisa lihat disini. Ini baru 3,5 kali teman-teman ya. Artinya ini masih sangat rendah ya pair-nya itu. Kemudian PBV ya PBV-nya PBV Osam ini waktu dia di harga 500-an itu teman-teman ya. Itu masih ya masih 0, sekian ya. 0, di bawah 1 malahan. Nah itu ciri-ciri berikutnya. Kemudian ROE. Nah ini dia ROE. Return on equity. itu di atas kalau bisa itu di atas 15% ya. Sebenarnya di atas 10% saja itu sudah bagus tapi kita teman-teman bisa lihat disini ROE dari Medco ini 36,8%. Nah itu adalah beberapa ciri-ciri saham yang akan bigger itu. tentu saja dengan harga fundamentalnya belum terlalu tinggi ya. Nah kalau teman-teman melihat video kita sebelumnya cara melihat harga fundamental itu yaitu EPS ini dikalikan 10 saja. Seperti ini EPSnya 324 kalau dikalikan 10 3.240 Nah itu adalah harga mahal. Di atas 3.240 itu harga Medco ini sudah mahal. Ya itu kalau kita melihat harga fundamental berapa harga mahalnya. Dan harga rendahnya itu teman-teman bagi 2 saja 3.240 bagi 2 berarti 1.150an sekian. Seperti hal seperti harga Medco sekarang ini masih di harga murahnya. Jadi masih ada harapan untuk bigger di saham Medco ini ya. Dengan catatan tentu saja dengan catatan lambahnya kalau teman-teman lihat ini di portal ketiga dia agak turun ya. Agak turun walaupun tidak terlalu banyak turunnya. Minimal dia stabil ya. Tidak terlalu jauh turunnya kalau bisa dia bertumbuh terus lambahnya dan ekuitasnya juga. Itu syarat-syarat yang harus teman-teman perhatikan. Nah teman-teman caranya teman-teman masuk sekarang ya kalau teman-teman mau cari bigger itu teman-teman harus ada di dalam market di waktu yang lama ya. Cukup lama. Ya tidak bisa teman-teman begitu harga Medco terbang teman-teman langsung masuk itu tidak akan bisa ya. Teman-teman harus ada di dalam sebelum dia naik. Nah itu baru bisa mendapatkan bigger. Jadi tidak bisa scalper mendapatkan bigger kecuali seperti yang saya bilang tadi teman-teman tahu bandarnya ya kenal dekat dengan bandar kapan dia memunaikan sampai di harga berapa dia memunaikan harga. Teman-teman ikut di situ dengan izin dia juga ya. Kalau tidak tidak bisa juga baru bisa teman-teman dapatkan bigger. Tapi kalau tidak teman-teman harus melihat fundamental perusahaan itu. Oke itu saja ciri-cirinya teman-teman bisa catat sendiri tadi saya tidak menelangannya secara runut ya. Yaitu teman-teman lihat yang laba kemudian ekuitas tentu saja ya. Kemudian yang paling penting itu ROE ROE kemudian pairnya jangan lebih dari tiga kali ya. Atau empat kali paling tinggi empat kali paling tinggi ya. Kemudian kalau bisa BBV-nya juga jangan lebih dari dua kali ya. Kalau Pak Lokeng Hong itu dia akan mencari BBV 0,5 kali ya. Di bawah satu malahan ya. Tapi kalau kita mengikuti apa namanya setelahnya Pak Lokeng Hong mungkin teman-teman tidak akan kuat juga ya. Karena Pak Lokeng Hong itu akan invest di waktu yang sangat lama ya. Jadi dia juga tidak tidak melihat dividen sama sekali ya. Walaupun perasaan itu menurut kita ya secara apa namanya secara laporan keuangan perusahaan itu busuk tapi Pak Lokeng Hong melihat dengan caranya sendiri dia punya apa namanya punya akses ke mungkin ke insidernya atau seperti apa. Jadi itu tidak mungkin teman-teman tidak akan kuat juga untuk mengikuti setelahnya Pak Lokeng Hong. Jadi seperti itu. kemudian ROE-nya di atas 10 kali ya. Kalau dia 20 kali itu sangat bagus sekali. Dan tentu saja harga belum ketinggian seperti yang kita jelaskan tadi. Oke diminggir saja semoga bermanfaat ya. Dan selamat sore. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.